Intro Oke teman-teman ketemu lagi di channel saya MotoronMotoMoto Kali ini saya berencana untuk merenove sedikit ruang kerja saya ini menjadi ruang kerja ala-ala Youtuber Ini asalnya ide dari anak saya Oke teman-teman ini ruangan kerja saya sebelumnya yang biasa saya pakai Ini juga ada beberapa hiasan disini Saya sudah ada lampu dengan softbox satu Ini sebenarnya lampu studio ya Oke teman-teman tadinya sih hanya seperti ini aja Saya pasang lampu satu di depan Jadi belakangnya saya kasih kamera-kamera dan saya berdiri disini untuk membahas tentang seputar fotografi Tapi sepertinya sedikit kurang menarik karena lightingnya kelihatan biasa saja Saya tetap ingin coba setting yang lightingnya tetap minimalis tapi backgroundnya jauh lebih menarik Tapi kita akan cari backgroundnya yang harganya murah meriah Ikuti perjalanan saya untuk mencari backgroundnya buat setup ruangan Youtuber ini Oke teman-teman kita akan jalan Kita akan pakai Mio saja Oke teman-teman ikuti perjalanan saya Kali ini kita akan menuju ke tempat penjualan untuk background setup ruangan Youtuber kita Kita cari barangnya yang murah meriah aja Yang penting membuat ruangan kerja Youtuber kita jauh lebih menarik Itu aja sih Jadi dengan dana yang benar-benar sedihana dan murah meriah Berikutnya terus dan kita kurang lebih Sengah jam Sengah jam lah kurang lebih sengah jam sampai ke lokasi Nah sampai ini di tempat penjualannya nih Ini dari tinggal belahnya Sengah jam Tegu larang Ternyata kita cari-cari Sengah jam Ini motifnya Oh motif cuma ada ini aja nih Tapi motifnya nih Buatnya sampai di ruangan Cuma ada ini sebal Ini atau garis baris tadi Ini gimana? Ini garis-garis itu Oke ini teman-teman Kita sudah beli Tadi tempat yang biasanya gak ketemu Lupa Jadi ini tempat yang lain Nah ini Yang akan kita Jadikan Background untuk setup ruang Youtube kita Ini Murah meriah nih teman-teman Ini murah meriah Oke Nah teman-teman Ini kita akan rapikan Ini kita akan Rapikan Oke ada tepukannya Nah lupa Tinggal beperah Oke sekarang kita akan Ratakan ya teman-teman Ratakan Tunggah Manco Ke undekeh Tunggah 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 Punggah Tunggah Hai Punggah ini harusnya sabar ya teman-teman biar rata semua ya ini udah lulus ya teman-teman kita udah buat lulus pinggir-pinggirnya oke nanti kita akan pasang ini kita akan mulai pasang ini kucing-kucing sampai mulai buta dia oke kita akan mulai saat kita potong rapikan kita mulai pemasangan ya teman-teman bisa lihat pemasangannya ini saya akan pakai saja cukup ini tinggal satu di bawah oke ini teman-teman kita udah pasang bagian belakangnya tapi ini masih berantakan ya nah selanjutnya kita pasang yang oke 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 rata gak atasnya ini yang rata rata ya ini sih main gak masuk ke sana oke oke terus lagi yang menang lagi ya ini sih masuk ke sana aja Udah. Hai Oke teman-teman selesai sudah set up ruang komputer ini jadi seperti ala-ala youtuber teman-teman sekarang teman-teman bisa lihat di sebelah kiri sini ada satu lampu utama yaitu cara menggunakan lampu LED LED nya saya menggunakan merek potens ini 22 watt ini saya paketnya ini nah atau teman teman-teman bisa pakai merek yang lain karena ini bukan iklan dari ini jadi teman-teman bebas pakai lampu apa saja saya pakai 22 watt dan ini dipasangkan pada lampu studio jadi lampu studio itu saya ganti lampu kontinusnya menggunakan lampu ini teman-teman bisa coba dan dilapisi dengan softbox lagi Oke teman-teman dan untuk yang di sebelah sini ini ada satu lampu LED juga saya kasih apa namanya kertas merah dari belakang ini juga di meja ini ada LED juga jadi ada emulet-emulet seperti ini emulet nya buat saya sih cukup asik tapi akhirnya terserah atau tergantung dari teman-teman sekalian sukanya seperti apa ya bisa warnanya dirubah jadi hijau atau apa kalau kebetulan saya juga bisa diganti lampu yang belakangnya nah ini bisa hijau merah lagi bisa hijau ada namanya biru nah ini saya kalau yang belakang sih teman-teman bisa lihat ini bisa diganti-ganti oke teman-teman lampunya seperti ini yang saya gunakan untuk cahaya dari sampingnya atau side lightnya nah ini yang saya rubah jadi lampu kontinusnya saya ganti dengan lampu ini 22 watt sama teman-teman sih tergantung mau pakai lampu seperti apa boleh mau telanya seperti apa boleh cuma kalau saya sih cukup buat saya yang seperti ini oke itu aja mungkin yang bisa saya sampaikan oke teman-teman untuk setup ala-ala youtuber ini saya menghabiskan dana hanya 45 ribu saja untuk membeli background karet spon seperti teman-teman lihat di belakang ini itu aja mungkin teman-teman kalau yang lain-lainnya sih saya tidak ada penambahan karena apa-apa karena lampu-lampu yang emberat ini sudah ada sebelumnya jadi gitu aja mungkin teman-teman saya bisa sampaikan kalau teman-teman suka dengan video ini silahkan like dan subscribe karena subscribe itu gratis dan juga teman-teman bisa share video ini kalau ada pertanyaan tentang setup seperti ini teman-teman bisa tulis di kolom komentar terima kasih teman-teman sampai ketemu lagi di pembahasan selanjutnya atau mungkin di review lainnya terima kasih salam sehat selalu sub indo by broth3rmax